Filipina dan Uni Emirat Arab membeli kapal buatan Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menghadiri Indomarin Expo and Forum 2022 di Pondok Dayong, Jakarta. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, beberapa negara asing seperti Filipina dan Uni Emirat Arab sudah membeli kapal buatan Indonesia. Bahkan ukuran kapal yang dibeli lebih besar dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menhan Prabowo Subianto merasa bangga dengan hasil yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Menhan Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan bangsa di tengah ketidakpastian global ataupun regional dan situasi geopolitik yang terus berubah. Berapa negara juga sudah beli, Filipina sudah beli, kemudian Emirates. Emirates akan beli kapal yang lebih besar dari ini. Jadi kita bangga. Buatan anak-anak bangsa, PT PAL sudah mampu. Platformnya cukup bagus. Kemudian tadi saya tegaskan bahwa kita perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia di tengah ketidakpastian global, ketidakpastian regional, situasi geopolitik yang terus berubah. Alhamdulillah tadi kita melihat perawatan kapal-kapal kita dalam keadaan baik. Kita lihat dirawat kapal-kapal yang sebetulnya sudah sangat tua. Saya kira mansan Jerman Timur masih dirawat dengan baik, masih kita pakai. Dan kita sedang refurbish, kita sedang perbaiki semua. Dan ya tadi saya sampaikan ke Kasal untuk menyampaikan ke semua anggota angkatan laut yang sedang bertugas di tempat-tempat yang sulit, rasa bangga seluruh bangsa Indonesia terhadap anggotan lautnya. Dan harapan kita bahwa anggotan laut bagian dari TNI akan terus semangat menjaga kedolotan kita. Demikian juga anggotan darah dalam kecanggaraan. Tidak lupa, Menhan Prabu Sugianto turut merasa bangga dan menaruh harapan besar terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara agar menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.